Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Terima kasih. 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 Mas Higit, Mas Higit, permainan tradisional yang waktu kecil dimainin apa Mas Higit? Kalau aku dulu ini, main kuda-kudaan. Main kuda-kudaan. Kuda lumping, Mas Higit. Oke. Dari batang pisang. Batang pisang, kreatif ya. Jadi pohon pisang kan berarti yang udah kering tuh ya. Dicabut, abis itu dibentuk sedemikian rupa biar jadi kuda-kudaan gitu ya. Iya, sama-sama sih kan kalau orang sekarang kan pada gak tau nih. Pohon pisang di napan sih malah yang lagi viral tuh yang salam dari itu kan. Iya, dari salah satu daerah gitu ya. Daripada pohon pisang cuma dirubuhin di tinggi-tinggi, mungkin dibikin mainan. Oke, itu zaman dulu ya. Kalau aku sebenarnya agak garing sih ya. Kalau saya mungkin karena perempuan gitu ya, saya mainnya conklak sih biasanya. Gak seanarkis main kuda-kudaan gitu. Tadi, bisa jadi kuda-kudaan, batang pisang juga bisa jadi perahu. Perahu? Iya, jadi. Saya gak pernah main tuh Mas Higit rumahnya di mana sih? Kalau gak salah kita tuh rumahnya sederah ya. Tapi kok jenis permainannya beda banget gitu. Oke, nah makanya Insan Asra Agro buat yang mau ikutan lomba fotografi yang temanya adalah permainan tradisional. Boleh banget cek informasinya di feeds Instagram kita tentang lomba fotografi yang temanya permainan tradisional. Ikutan karena hadiahnya menarik banget. Nah, dan pada hari ini kita akan dapat ilmu dan tips-tips kalau fotografi itu sebenarnya gak harus loh punya alat-alat yang mahal. Gak harus kamera mahal ya. Gak harus kamera mahal, gak harus kamera mirrorless gitu ya. Gak harus SLR gitu ya. Karena ternyata menggunakan smartphone pun kita udah bisa membuat suatu karya fotografi yang sangat indah dan sangat ciamik gitu loh Mas Higit. Ngomong-ngomong nih Haifa soal fotografi smartphone. Tapi kan Haifa juga punya smartphone sekarang. Punya dong walaupun ya udah beberapa tahun yang lalu belinya tapi punya kalau smartphone. Punya sosmed juga kan? Punya sosmed. Nah, sosmed biasanya Haifa tuh aktif gak sih posting foto di sosmed? Kalau story sebenarnya lumayan aktif. Tapi gak tau kenapa ya Mas Higit ya. Kalau feeds tuh gak pede sih. Karena ya mungkin aku juga anaknya gak se-art sih itu. Jadi kayaknya kalau mau upload feeds itu tuh gak pede. Kalau aduh kayaknya kualitinya gak sebagus itu. Untuk sampai bisa di upload ke feeds gitu loh Mas Higit. Kalau Mas Higit gimana? Nah, kalau aku sendiri tuh gak pede karena. Misalnya nih aku foto diriku sendiri. Udah pose so-soan kayak model-model katalog fashion gitu kan. Tapi gak pede karena hasilnya ternyata badan saya tidak proporsional. Oh, kurang indah dilihat gitu ya badannya. Itu aku juga sih. Jadi kayaknya selain aku juga gak bisa post gitu ya. Terus aku juga gak bisa ngeditnya. Jadi aku tuh kayak ngerasanya kualiti foto aku tuh gak seindah itu Mas Higit. Nah, jadi di episode kali ini kita akan mengundang narasumber yang akan memberikan banyak tips putar fotografi melalui smartphone. Jadi buat teman-teman instan Astragro yang lagi nonton. Yang pengen ikutan lomba fotografi juga. Itu mungkin bisa disimak. Nah, gak cuman itu. Bagi teman-teman yang lagi nonton nih. Dibaik di Youtube atau di Instagram. Boleh dong screenshot kita nih, acara kita ini. Terus di update di story. Terus mention ke at Astragro Lestari. Tentunya, gak gratis dong ya. Buat tiga orang yang beruntung akan dapat hadiah yang sangat menarik dari Astragro yaitu. Uang elektronik. Uang elektronik, lumayan. Tiga orang pemenang. Lumayan ya buat bayar parkir, buat bayar tol lumayan. Dan akan langsung dikirimkan ke yang upload acara kita di story dan juga tag at Astragro Lestari. Nah, mungkin Mas Sengit langsung aja. Tadi dulu, ada pesan sponsor lagi. Oh, ada pesan sponsor lagi. Sorry, sorry. Ini gak dikasih teks nih apa-apa tuh. Jadi apa ya. Tadi kan kita udah kasih tau hadiahnya buat bagi yang update story. Tapi kalau untuk hadiah lomba foto Agro Faria. Betul, menarik nih. Hadiahnya tuh lumayan banget loh. Lumayan banget. Lumayan banget. Aku pengen sih ini. Aku juga pengen. Ada kamera mirrorless. Terus ada action cam. Ada drone juga. Wah, ini lumayan banget ya. Dan temanya sekali lagi adalah permainan tradisional anak Indonesia. Oke, jadi langsung aja ya. Informasi lengkapnya ada di feed Instagram kita. Langsung visit aja. Dan langsung submit karya kalian. Oke, nah ini mungkin dan kalau gak salah submissionnya juga diperpanjang ya masih gitu ya. Iya. Sampai tanggal 30 November nih ya. Berarti masih ada sekitar dua minggu lagi buat Insta Nasra Agro membuat suatu karya fotografi yang indah. Dan tentunya di episode Agro Faria pada hari ini, ini bisa ngebantu teman-teman buat menang di lomba foto Agro Faria hari ini. Iya, jadi buat teman-teman Insta Nasra Agro yang lagi nonton kayak yang dari daerah Sumatera, daerah Kalimantan, dan juga Sulawesi. Itu saya kasih sedikit bocoran ya. Kayak-kira permainan apa sih yang ada di masing-masing wilayah itu. Boleh. Kalau di Sulawesi masih get up atau permainannya. Di Sulawesi itu ada paraga. Paraga, oke. Paraga itu sepak takraw. Oke. Oke, sepak takraw. Bedanya sama sepak takraw apa? Kalau sepak takraw kan, kalau yang resmi ya, yang untuk olimpiada itu kan di lapangan poli. Sedangkan kalau paraga itu, itu memang untuk lingkaran saja. Oke, jadi beda di lapangannya ya. Aku gak pernah lihat tuh. Mungkin Insta Nasra Agro yang di Sulawesi bisa tunjukkan kepada saya sebenarnya paraga itu kayak apa sih? Oke. Oke, terus yang di Kalimantan ada lagi. Oke, lebih kaya nih ya biasanya Kalimantan ya. Di Kalimantan itu ada bah sumpit. Oke, bah sumpit. Apakah lomba menggunakan sumpit masih get? Bukan, lomba menembak sih. Oh, lomba menembak. Lomba menembak dengan menggunakan alat berupa sumpit bambu yang ditiup. Oh, itu diisinya pakai apa ya? Pakai koran basah gitu gak sih? Oh, bukan. Ini pelurunya di situ. Itu kalau di Bogor biasanya menek kayak gitu agak narkis emang. Terus juga di, biasanya nih kalau misalnya di Jambi. Di Jambi itu ada namanya apa ya? Aku lihat, santai kan dulu ya. Oke, boleh. Di Jambi nih ya. Di Jambi itu ada namanya Pacu Jawi. Pacu Jawi, apa itu Masih, Git? Jadi balapan sapi di situ. Balapan sapi. Oke, itu permainan tradisional yang agak ekstrim ya. Nah, siapa tahu itu ternyata biasa aja mungkin di daerahnya Insta Nasra Agro. Ayo, boleh diabadikan. Dan menggunakan tips-tips yang akan diberikan oleh narasumber kita yang satu ini, Mas Higit. Kita akan memanggil narasumber yang viewers TikTok-nya itu salah satu videonya sampai jutaan loh, Mas. Iya, dan followers TikTok-nya kalau saya lihat terakhir itu 3,8 juta. 3,8 juta. Dan tapi isinya bukan joget-joget ya. Isi TikTok-nya bukan joget-joget, melainkan banyak tips-tips fotografi. Dan langsung aja kita undang ke studio Agrovaria, yaitu Mas Tio. Halo, Mas Tio. Selamat sore. Nah, boleh dibantu di-unmute dulu, Mas Tio, mungkin? Halo, halo. Oke, selamat sore, Mas Tio. Halo, sore. Oke, ini Mas Tio ini. Oke, sehat ya Mas Tio ya. Sekarang lokasi lagi di mana nih, Mas Tio? Di rumah aja. Di rumah. Rumahnya di mana sih, Mas Tio? Boleh dibocorin enggak kok? Tapi jangan alamat lengkap-lengkap banget, Mas Tio. Lokasinya lagi di mana nih, Mas Tio? Saya asli Jember. Jadi rumah ada di Jember. Oke, di Jember. Mungkin Insta Nasraga yang di Jember mungkin, emang. Mungkin boleh nanti kalau misalnya mau private nih ya sama Mas Tio buat ikutan lomba fotografi Agrovaria, boleh ya menghubungi Instagram-nya Mas Tio ya? Siap, siap, siap. Oke. Oke, nah Mas Tio nih. Mas Tio sebenarnya kita pengen dong Mas Tio dedikasi penjelasan. Penjelasan karena tadi aku sama Mas Sigit sama-sama enggak pede nih Mas Tio buat nge-post foto di Vids yang quality-nya tuh oke. Karena sebenarnya Vids, karena sebenarnya tools kita tuh cuma smartphone doang nih Mas Tio. Mungkin boleh dong dikasih tips dan trik untuk bikin foto yang Vids quality-nya cukup gitu buat di-upload di Vids. Oke, siap. Nanti ya? Pas ngisi ya? Oke, siap. Kayaknya langsung aja ya. Kita persilahkan untuk Mas Tio atau di TikToknya Nation Patriotic untuk mempersilahkan atau meng-sharing tentang tips-tips fotografi menggunakan smartphone. Silahkan Mas Tio. Halo, makasih waktunya Mas. Oke, langsung aja ya. Jadi yang buat belum kenal saya, kenalin nama ku Nasion Patriotic ya. Aku seorang fotografer profesional dan juga konten kreator yang khusus membahas tips dan trik tentang fotografi dan videografi. Baik itu menggunakan kamera ataupun menggunakan smartphone. Khususnya pakai smartphone sih. Oke, langsung aja. Kali ini aku mau ngasih materi buat teman-teman ya. Jadi gimana sih caranya maksimalin kreatifitas teman-teman tuh foto-foto menggunakan HP aja nih teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman belum tahu ya, sebetulnya next aja Mas. Next. Yang belum tahu saya tuh teman-teman bisa hit me di media sosial saya, Nasion P ya. Semuanya mirip-mirip lah. Intinya tentang fotografi dan videografi menggunakan smartphone. Jadi agar teman-teman itu lebih kembuka gitu loh. Kira-kira pakai smartphone itu bisa sekuat apa sih, bisa sementok apa teman-teman bisa menghasilkan karya-karya yang bagus gitu. Hanya dengan menggunakan HP aja. Oke, masuk Mas. Next. Nah, jadi tuh yang mau aku bahas ya. Highlightnya seperti ini kurang lebih. Tentang fotografi, pakai smartphone, foto dengan smartphone, terus fitur uniknya. Terus komposisinya kayak gimana, terus jenis-jenis shot sama angle-nya biar teman-teman tuh. Jadi sering tuh aku ngalamin kayak ngedenger gitu ya teman-teman itu ngefoto. Mas, kok aku gak bisa moto gitu. Atau kok hasilnya jelek ya gitu. Padahal kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Nah, kayak gitu. Jadi aku tuh nanti materi ini itu ngebuka teman-teman tuh biar teman-teman ngerti kenapa. Kenapa sih kok fotoku tuh tau-tau bagus, tau-tau jelek kayak gitu. Kenapa gitu. Kenapa kok aku foto kadang-kadang cantik atau kadang-kadang cantik terus kadang-kadang jelek. Nah, itu juga nanti beberapa akan aku bahas juga di sini ya. Sama yang terakhir aku akan bahas aplikasi edit-nya. Jadi teman-teman ya sampai sekarang pun saya itu 95% lah atau lebih lah ya. Ngedit itu cuma pakai HP teman-teman. Jadi baik itu kerja ataupun saya ngonten itu saya ngeditnya cuma pakai HP aja. Karena memang saya itu fotografer teman-teman yang belum tahu ya. Yang memang startnya itu dari smartphone gitu. Jadi saya nggak ngerti tuh awalnya yang namanya Photoshop atau Lightroom PC ya. Saya bener-bener nggak ngerti. Saya cuma menyalurkan hobi saya. Belajar editing yang ada di HP doang gitu. Karena fleksibel ya terutama. Ya akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Jadi kalau saya bisa sampai sekarang bisa ngasih foto-foto yang seperti itu. Kenapa teman-teman nggak kayak gitu. Oke, let's go nanti kita bahas satu persatu. Kita pulik satu persatu ya. Oke mas, next. Nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan. Aku mau jelasin ke teman-teman. Sebetulnya fotografi itu apa sih gitu ya. Kalau katanya para ahli itu banyak banget kan yang berbicara. Kalau misalkan fotografi itu adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi. Atau menyampaikan pesan atau gambar yang dinamika gambar yang bercerita dan lain-lain ya. Cuman saya itu paling suka definisi fotografi yang saya tulis di PowerPoint ini teman-teman. Jadi ternyata fotografi itu adalah kata serapan ya dari Yunani yang namanya fotos. Fotos itu adalah cahaya dan grafo itu melukis. Jadi ya intinya melukis cahaya teman-teman. Ini saya kutip dari itu ya. Bukunya dari bukunya Mas Amir Hamza. Jadi intinya itu fotografi itu melukis cahaya. Jadi kalau enggak ada cahaya kita enggak bisa ngefoto gitu ya. Yang anggapannya kalau mati lampu malam-malam kita enggak bisa ngepotret gitu. Jadi intinya itu adalah gimana caranya kita itu bisa melukis cahaya gitu. Atau ini yang disebutkan persibukannya adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasaan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Seperti itu. Nah di kamera karena di HP juga ada kameranya teman-teman ya. Itu cara menangkap cahayanya itu teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ya. Itu namanya ada segitiga exposure. Ada aperture, shutter speed, dan ISO. Jadi ini adalah tiga serangkai yang bisa disetting dari kamera untuk men-set cahaya terbaik yang bisa ditangkep pada waktu momen kita mau jepret itu seperti apa. Nah seperti itu. Terus yang sebelah kanan nah ini menjawab pertanyaan teman-teman ya. Jadi biasanya tuh teman-teman kan ngefoto kadang Mas saya upload foto di WA kok kabarnya ke sana lagi. Itu kenapa gitu kan teman-teman biasanya mikir ya. Terus kadang-kadang ya itulah. Jadi intinya karena foto itu menangkap cahaya teman-teman. Jadi cahaya yang bagus buat teman-teman jepret itu adalah di saat golden hour. Yaitu ketika matahari terbit atau tenggelam ya. Seperti yang di sebelah kiri warna kuning itu. Dan juga blue hours. Blue hours itu adalah persis setelah golden hours. Jadi kalau di Jember ya saya nggak tahu kalau di daerah lain. Jadi kalau di Jember itu golden hoursnya itu antara jam 5 sampai jam 6. Sedangkan blue hoursnya itu jam 6 sampai jam setengah 8. Jadi kita cuma punya waktu semepet itu ketika kita ingin menghasilkan foto. Apalagi dengan HP ya yang lensanya kecil. It means karena HP lensanya kecil jadi cara menangkap dia ke cahaya itu juga tidak sekuat pakai kamera teman-teman. Jadi ya kalau mau punya hasil foto yang bagus yang overpower gitu ya. Ya harus teman-teman maksimalin waktu yang ada golden hour dan blue hour ini. So that's why artificial itu ya lampu-lampu yang bisa menyerupai cahaya-cahaya di golden hour dan blue hour ini sangat muahal teman-teman. Karena memang fotografi itu ya nggak jauh-jauh dari cahaya gitu. Ketika cahayanya bagus meskipun HP kita itu kamera kita itu kurang bagus. Tetap bisa menghasilkan hasil yang bagus gitu. Intinya itu dulu. Jadi aku ingin teman-teman sepaham bahwa foto itu ya yang nomor satu cahayanya. Kalau cahayanya terlalu terang nih siang-siang kolong terus nggak mendung gitu ya. Yaudah gambarnya nanti pasti bakal jelek. Bakal ada sedu di mata biasanya. Beda cerita kalau lagi siang-siang itu mendung gitu ya. Nah kalau mendung itu awannya itu jadi softbox gitu atau jadi diffuser alami. Biasanya bisa menghasilkan gambar yang bagus juga. Ya intinya nggak jauh-jauh dari cahaya lah. Kalau malam juga atau under exposure namanya. Jadi terlalu malam akhirnya gambarnya pecah gitu ya. Itu juga nggak bagus. Gitu dengan teman-teman. Intinya maksimalin cahaya. Cahaya yang pas itu akan menghasilkan gambar yang bagus dan kulit yang bagus juga. Iya gitu. Oke next. Cek. Foto dengan smartphone ya. Jadi ini materi ini aku khususin di foto dengan smartphone. Karena setiap individu udah punya smartphone otomatis ya. Teman-teman bisa nonton live ini juga pasti pakai smartphone kan. Nah terus smartphone kelas mid-range itu mid-range itu mid-range itu mid-range mint antara 2 jutaan ke atas ya. Itu udah punya kualitas yang mumpuni buat fotografi. Even buat lomba pun sudah bisa menang jarak satu. Aku yakin. Kalau fotonya punya pesan dan cerita yang bagus teman-teman. Setelah itu fleksibilitas tinggi ya. Nah jadi kalau mau kemana-mana kita mau mengabadikan momen. Gak sepok kamera otomatis pakai smartphone aja udah cukup. Terus mudah dipahami ya. Karena teman-teman pasti setiap harinya pakai smartphone otomatis pasti. Ya bisa lah. Menggunakan pakai HP doang gitu. Karena ya setiap hari teman-teman pakai HP dan murak-murak HP gitu. Atau moprek-moprek HP. Pasti bisa. Terus yang terakhir harga terjangkau otomatis. Karena kamera harganya mahal. Kalau HP udah masuk. Teman-teman cuma mau beli HP tapi dapat kamera. Jadi harganya terjangkau. So gak ada cerita ini teman-teman setelah ikut live ini gak bisa foto dengan smartphone. Yang mengasihkan foto yang keren gitu ya. Next mas. Oke ini yang tadi aku ngomong kelas mid-range itu ya. Jadi sebelah kiri itu aku foto pakai Samsung S20 Ultra. Jadi HP yang cuma harga 2 jutaan. Kita langsung play aja. Play yang sebelah kiri mas. Halo. Jangan deh karena foto sampai bikin doangnya kayak gini. Nih 3 cara foto kecil dengan HP. Check it out. Yang pertama foto dengan fokus live. Tujuan foto ini agar fokus pada subjek dan blur di sekitarnya. Yang kedua foto dengan mode white. Tujuannya menghasilkan gambar yang lebih lebar dan badan kalian bisa terlihat lebih tinggi dan ramping. Dan yang ketiga foto dengan panorama. Foto ini berfungsi untuk memperlebar view yang gak bisa ditangkap oleh lensa bawaan HP. Ngomong-ngomong saya bikin konten dengan Samsung Galaxy A12. Harga terjangkau kamera dewa. Hei itu Samsung A12. Itu udah bisa ngasih foto kayak gitu. Itu pas blue hour teman-teman aku ambil ya. Jadi ya lumayan gambarnya gitu. Padahal HPnya harganya cuma gak ngerti aku. Murah pokoknya Samsung A12 itu aku lupa teman-teman ya. Nah di sebelah kanan itu kalau teman-teman kepengen lebih pro lagi nih. Pakai Lightroom. Jadi di Lightroom itu juga ada aplikasinya. Dan bisa memanipulasi yang tadi aku bahas di awal. Sekitiga exposure-nya teman-teman. Kita bisa tonton langsung aja. Oke mas, please. Tergantung kamera gak sih mas? Itu pose muter? Eh malah blur. Ini aku kasih tunjuk ya. Ini aku pakai Samsung ya. Kalau kalian foto biasa terus hasilnya ngeblur. Alternatifnya gunakan aplikasi Lightroom. Buka kamera. Atur di SS minimal 1 per 100. Dan sesuaikan ISO dengan cahaya secukupnya. Aku coba di 150 ya. Kemudian jepret. Oke udah play. Jadi teman-teman udah bisa kayak gitu gitu. Kita udah bisa mainin shutter-nya. Udah bisa mainin ISO-nya. Dan bisa mainin bukaannya. Jadi tinggal teman-teman ngoprek-ngoprek dan sering-sering lihat tutorial lah. Gimana caranya teman-teman pengen foto kayak gimana. Dan cara ngaturnya kayak gimana. Seperti itu teman-teman ya. Oke mas, next. Halo. Oke, kita akan bahas komposisi teman-teman ya. Jadi setelah kita paham yang namanya cahaya tadi teman-teman. Dan itu selanjutnya teman-teman itu untuk melengkapi informasi yang teman-teman bisa dapat wawasan nanti. Tentang fotografi itu adalah komposisi. Cuman ini gak wajib teman-teman. Gak wajib dihafali dan gak wajib dimengerti ya. Karena fotografi itu juga seni. Jadi bebas teman-teman ya. Teman-teman mau ngexplore angle dan kayak gimana-gimana. Nah ini cuma buat wawasan teman-teman aja. Jadi teman-teman kayak makin enak aja nanti kalau ngefoto. Atau nyuruh orang buat ngefoto teman-teman juga bisa gitu caranya. Oke mas, langsung. Next. Nah ini dead center ya. Aku gak bahas panjang lebar. Intinya dead center itu ya foto itu kalau dibagi dua. Sebelah kanan dan sebelah kiri itu punya komposisi yang sama teman-teman. Simetris dan balance. Balance itu imbang gitu ya. Fotonya bisa dilihat itu aku ambil di Mahirui Fotografi. Di sebelah kanan itu aku foto sendiri di Bali teman-teman ya. Intinya di tengah lah pokoknya. Next. Nah rule of third. Ini yang paling sering dipakai. Jadi ketika handphone itu diaktifkan gridnya di kamera ya. Teman-teman bisa cek di HP teman-teman. Dan pencet kamera terus setting ada grid aktif. Nah itu nanti bisa keluar grid kayak gini. Jadi ada empat garis ya yang membagi layar menjadi sembilan bagian. Nah jadi komposisi rule of third itu meletakkan subjek di persimpangan antara garis itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat orang itu pas ada di titiknya itu ya. Dan juga tengkora itu pas ada di titik itu juga. Jadi mata kita itu langsung fokus ke subjek utamanya. Di sebelah kanan bawah itu juga. Jadi ada pohon di situ. Jadi pas ada di garisnya dan juga di persimpangannya teman-teman. Di sebelah kiri itu anggap negative space ya. Anggap space kosong. Jadi bisa mata kita itu langsung ke pohon ini teman-teman. Ini namanya komposisi rule of third. Jadi kalau teman-teman mau ngefoto subjek-subjek pakai komposisi ini udah sangat oke banget. Tinggal ngeksplorasi aja. Oke next. Nah kemudian framing teman-teman ya. Apa itu framing? Jadi framing itu intinya memanfaatkan komponen-komponen subjek-subjek yang ada di foto untuk menjadikan frame ya. Bingkai. Sebagai bingkainya subjek utamanya. Jadi sebelah atas itu pasti kalau kita lihat foto itu pasti kita lihat rumah kan. Nah di rumah itu secara nggak sadar kita bahwa ada pohon itu di atas kanan gitu ya yang memutar dan rumput ke bawah itu membentuk frame sehingga mata kita langsung tertuju pada rumah itu teman-teman. Itu namanya fotografinya menggunakan teknik komposisi foto framing. Di sebelah kiri, di bawah itu juga ini aku foto sendiri ya iseng nih di tempat toko baju. Jadi aku manfaatin apa namanya cantolan itu ya kalau di Jawa ya. Itu sebagai frame subjek utamanya. Kita langsung play aja videonya biar nggak kosen. Oke, play masuk. Halo. Jadi aku mau rekomen cara foto di toko baju yang estetik guys. Kalian hanya cukup gunakan mode potret dan celah cenara ini. Foto aja sebajak banyaknya seperti ini dan panggil model sekali-sekali agar menoleh ya guys. Dan ini hasilnya. Oke, kayak gitu. Intinya subjek utamanya itu diselubungi dengan subjek-subjek yang mengelilingi sehingga membentuk, seolah-olah membentuk sebuah frame teman-teman. Itu sangat bagus sekali. Dan banyak banget contohnya ya teman-teman bisa cek aja di internet teman-teman. Oke, next. Selain dipakailah intinya ini. Next, next, next. Kemudian leading line ya. Intinya leading line itu di foto terdapat garis yang menunjukkan menuntun mata ke subjek utama foto atau menuntun mata ke keseluruhan foto. Jadi di sebelah kiri itu ke subjek utama, yang sebelah kanan itu ke keseluruhan foto teman-teman. Leading line itu sangat bagus banget. Teman-teman juga bisa manfaatin leading line ini di pilar-pilar kayak gitu ya. Atau bangunan yang lurus atau jembatan dan lain-lain lah. Intinya yang ada pilar-pilar garis-garisnya itu sangat keren banget teman-teman kalau dibuat foto. Bisa bikin space juga, bisa bikin leading line juga. Leading line ya. Oke, next mas. Refleksi. Jadi ini adalah teknik komposisi yang unik teman-teman ya. Jadi seolah-olah gambarnya akhirnya kayak ada air gitu. Padahal ini adalah pantulan dari benda-benda yang memantulkan. Bisa dari kap mobil, dari kaca, atau dari HP. Bahkan ya ini aku foto pakai HP teman-teman. Jadi nge-refleksikan pakai HP. Kita bisa lihat. Play aja mas. Nah kayak gitu teman-teman ya. Tekniknya itu dipantulin pakai HP. Teman-teman harus coba sih ini biar punya foto yang bagus gitu. Tapi usahakan kalau mau foto kayak gini teman-teman ya. Itu ada negative space-nya. Negative space itu apa ya. Jadi kayak lokasi yang dia itu kekuatannya itu minor ke subjek. Ini kan langitnya kayak gede banget tuh. Nah jadi orang itu langsung tertuju di gerbangnya sama di orangnya teman-teman. Usahakan kalau mau foto refleksi di kayak gini teman-teman ya. Komposisi langitnya banyak. Dijadikan negative space itu namanya negative space. Harus coba sih. Keren soalnya. Pakai HP apa aja pasti bagus hasilnya. Kalau jamnya bagus juga. Waktu nge-portrait. Oke mas next. Nah kemudian depth of field ya. Jadi HP-HP flagship. Tapi kalau ini teman-teman ya ini khusus HP flagship ya. Itu udah punya DOV yang bagus. DOV itu kedaleman teman-teman. Jadi kayak sebelah kiri itu paling gampangnya ya. Jadi lampu hijau itu kan di tengah-tengah lampu biru yang ngeblur. Dan lampu merah ke belakang yang ngeblur. Nah itu namanya drop teman-teman. Jadi ada background dan ada foreground yang menyelimuti subjek utama. Sehingga lebih dalem aja kita lihatnya. Nah ini aku coba ya pakai fitur. Manfaatin kayu-kayu kayak gini teman-teman ya. Jadi bisa menimbulkan kesan depth of fieldnya dapat gitu. Cuman ya nggak sebagus yang kiri. Karena yang kiri pakai kamera. Kita play aja mas. Next. Play, play, play. Play dong. Kalau foto di jalan jangan kayak gini guys. Kalau ingin lebih menarik tambahkan depth. Gini caranya. Daripada foto lurus begitu saya ingin kalian cari angel. Suruh subjek berdiri sambil pohon. Gunakan portrait mode. Fokuskan pada subjek di antara akar-akar agar subjek terlihat jernih. Oke. Jadi. Bisa menghasilkan tampilan yang beda teman-teman. Kalau kita pakai top gitu. Unik aja gitu. Jadi teman-teman bisa nanti explore juga lah. Kalau ada momen-momen yang bisa menggunakan depth of field itu ya. Dan teman-teman punya HP yang mumpuni. Bisa dicoba teknik ini teman-teman. Namanya depth of field. Oke. Next. Nah ini aku praktikan di sekolah ya. Kita langsung play aja. Tetapi ini nggak HP semua teman-teman. Beberapa ada yang pakai HP. Beberapa ada yang pakai kamera. Kita play aja. Belajar foto di sekolah dong. Oke. Nih. Belajar komposisi foto di arah sekolah. Let's go. Yang pertama gunakan komposisi pattern. Foto subjek yang sama hingga menghasilkan harmonisasi visual. Yang kedua komposisi golden ratio. Yakni meletakkan subjek didari spiral. Yang disebut timbunasi spiral seperti ini. Dan yang ketiga komposisi negative space. Yakni adanya ruang yang mengenai subjek utama. Nah ini yang kita aku bahas tadi ya. Negative space. Follow PGK untuk detailnya. Oke. Kayak gitu teman-teman ya. Yang sebelah kanan play. Pimpin part 2 foto di sekolah. Tom please siap. Nih. Belajar komposisi part 2. Let's go. Pertama lokasi di lorong adalah frame-in-frame. Yakni menjadi elemen lain untuk menjadikan frame alami. Berikutnya leading line dengan menjadikan lantai sebagai garis untuk melihat keseluruhan foto. Yang ketiga foto perspektif. Yakni bagaimana memberikan kesan foto sehingga memiliki dimensi ruang. Yang terakhir isolation object. Yakni mengisolasi subjek foto dengan depth of field untuk membuat background blur. Follow PGK untuk detailnya. Kalau depth of field itu emang gampangnya pakai kamera sih. Itu makanya langsung ganti kamera gue ya. Karena pakai HP susah. Karena lensanya terlalu kecil. Jadi kalau mau explore pakai HP. Banyak banget kan selain depth of field yang kita bisa ambil teman-teman. Contohnya tadi kayak frame-in-frame. Kemudian kita bisa pakai rule of third-nya. Atau pakai golden ratio. Golden ratio itu enggak coba sama rule of third sebenarnya teman-teman. Cuman dia punya Fibon aja jam. Makanya aku masukin. Biar gak bosen orang ngomong rule of third-nya. Terus ada negative space tadi. Jadi backgroundnya langit semua. Kalau teman-teman mau ngefoto teman-anak kecil-kecil main tuh ya. Pakai negative space. Udah sangat bagus banget pasti hasilnya. Oke next. Oke jadi habis ini aku akan bahas. Ini minor sih. Jadi ketika aku bahas harapannya teman-teman nanti bisa ngexplore lagi. Kalau dapet moment foto ya. Atau kita mau foto teman-teman itu enggak cuma foto dari satu jenis aja. Tapi dari beberapa jenis. Baik itu shot maupun angle. Oke next. Oke very wide shot ya. Di hp-hp jaman sekarang mid-range. Itu kan kameranya udah banyak teman-teman ya. Pasti ada kamera wide, ultra wide dan juga ada kamera tele gitu atau makro gitu ya. Nah very wide shot ini pakai lensa ultra wide-nya teman-teman. Kita bisa lihat aja nanti gambarnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini aku pakai komposisi leading light. Ada garisnya. Di tengah itu subject cuma sebagai pemanis aja teman-teman. Jadi kalau very wide shot ini biasanya buat fotografer-fotografer landscape. Yang kepingin melihatin suasana objek fotonya gitu. Gambarnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Oke next. White shot. White shot itu biasanya udah bisa dikasih orang di dalamnya teman-teman ya. Jadi pakai main camera biasanya. Karena gimana juga HP itu pasti lensanya yang paling bagus itu lensa utamanya. Which mean main camera ya. Jadi pakai white shot aja. Itu masih oke kok. Masih kelihatan kok alamnya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa pakai aja ini gitu. Kalau misalkan pakai orang. Itu teman-teman. Kalau white shot tadi nggak kelihatan. Tapi kalau mau nonjolin orangnya pakai white shot udah bagus sih. Yang penting. Ya yang penting banyak fotonya. Nggak cuma satu foto. Jelek terus teman-teman nggak puas. Biasanya kayak gitu soalnya kan. Oke next. Kemudian ada medium shot ya. Jadi yang ditangkep di apa namanya subjek fotonya itu cuman sampai kaki setengah itu doang teman-teman. Jadi ini masih disebutnya medium shot. Oke next. Nggak full body lah pokoknya. Nah ini medium close up. Keren ya foto ya. Ini teman-teman ya pakai HP aja loh. Ini nggak pakai kamera. Jadi aku pakai HP dan pakai steady line ya. Nggak pakai ring light kayak gini. Nggak pakai cahaya flash. Itu udah bisa ngasilin kayak gini. Jadi dari sini kita bisa apa ya. Simpulin bahwa ngefoto itu yang penting cahayanya. Kalau cahayanya bagus. Terus talentnya make up-an kayak gini teman-temannya. Ya bagus hasilnya. Gitu. Udah biar gak fosen. Oke kita play. Ada videonya. Kebetulan. Gaya kalem untuk muslimah ya. Oke. Tiga tips posi kalem untuk muslimah. Let's go. Yang pertama tinggal putar pahu dan pegang outer guide. Yang kedua tinggal letakkan tangan di bawah cahaya. Yang ketiga tinggal sirangkan lengan di kursi. Follow IGNU untuk detainya. Nggak ke play ini. Nggak apa-apa deh. Intinya kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya ini aku mau nunjukin ini foto cuma pakai HP aja gitu. Dan bisa menghasilkan hasil yang kayak gitu tadi. Cuma modal satu ring leg dan sebelah kiri ada kaca itu teman-teman. Buat nge-reflexikan. Jadi enggak seberapa shadow nih di sebelah kanannya. Nah itu yang enggak kelihatan ada kaca di sebelah kiri. Kayak gitu. Sudah bisa banget. Nah setelah teman-teman ngerti jenisnya. Jadi nanti kalau mau ngefoto teman-teman mau foto apa dulu. Pakai jenis apa. Kemudian wawasan berikutnya adalah angle-nya teman-teman ya. Jadi angle foto itu. Jadi usahain kalau mau ngefoto coba beberapa angle. Jangan satu doang. Angle-nya ada height. Eye itu setara mata teman-teman ya. Jadi kameranya setara mata kita melihat. Kemudian low agak ke bawah gitu. Terus ada frog. Frog itu ya seperti mata kata melihat. Oke next. Next. Sebelumnya coba. High angle ini. Ini high angle teman-teman. Jadi high angle itu biasanya buat foto makanan teman-teman. Flat lay namanya ya. Jadi atau kalau orang juga bisa pakai high angle bisa dilihat di sebelah kiri itu. Cuma nanti kesannya ke orangnya itu ke subjeknya itu seperti terintimidasi teman-teman ya. Jadi karena dia kameranya dari atas gitu. Kalau di sebelah kanan itu flat lay biasanya buat makanan. Jadi teman-teman bisa banget pakai high angle ini. Cobalah sesekali. Karena di sebelah kiri itu aku pakai high angle juga masih oke. Karena pantainya di bawah teman-teman ya. Jadi pakai high angle adalah opsi yang bagus buat lingkungan yang seperti ada di kiri itu. Oke next. Kemudian eye angle ya. Jadi ini aku yang paling lumayan sering pakai. Jadi kalau misalkan lagi kepingin ngebutuh orang nongkron atau apa. Kita bisa pakai eye angle. Kita play aja biar tidak bosan ya. Nah jadi setara mata melihat teman-teman. Oke next. Nah low angle ya. Jadi low angle ini yang biasanya pertanyaan teman-teman nanya itu biasanya kok HP-nya dibalik. Nah itu biasanya itu aku pakai ketika aku ingin motret di low angle dan crop angle teman-teman. Langsung aja kita play ya. Gambarnya kurang lebih kayak gini low angle ya. Kita play. Kedepan kalau lihat tangga jangan foto seperti ini. Sebagai gantinya coba shot seperti ini. Pertama coba naik beberapa tangga bentuk sudut pada kakimu. Berposalah dengan tanganmu dan ambil dari bawah. Kemudian coba berdiri. Letakkan satu tangan di tiang. Tangan lainnya berpose. Putar dan temelin HP di tiang agar memperbagus lidi lain. Terakhir jalan ke tengah. Lebaring kaki. Megoling pinggang. Tangan di pinggang. Tangan lainnya di sana. Semoga kalian menikmati puluh ribu untuk style-nya. Nah jadi kalau pakai low angle itu enak dibalik dengan teman-teman. Jadi tangan kita itu lebih fleksibel gitu ya. Kita cuma bisa pegang satu tangan kayak gini kan. Terus biasanya tombol fotonya kan di bawah sini juga. Jadi kita cuma pegang gini. Terus kita tinggal pencet pakai jempol tak-tak gitu. Daripada kita kayak gini. Terus low angle itu sangat bagus banget. Jadi menimbulkan kesan yang kuat gitu ya. Strong karena yang keren gitu ya. Jadi image yang bagus, yang beda gitu. Teman-teman harus coba. Ini paling enak sih dibikin teman-teman. Bisa pakai pose di sebelah kiri juga gitu ya. Kayak tangan sebelah kirinya nutupin lehernya. Misalkan lehernya teman-teman kayak agak gede itu bisa ditutupin kayak gitu. Itu salah satu trik juga. Oke next. Nah terakhir frog ya. Jadi ini kayak kata melihat. Jadi sebelah kiri itu kita bisa lihat itu kiri atas dan kiri bawah. Jadi sepoh mungkin pokoknya ini wajib dibalik teman-teman. Jadi karena kalau enggak dibalik. Kalau enggak dibalik itu enggak kelihatan. Enggak bisa ngasilin foto yang seperti ini teman-teman ya. Oke langsung kita play aja biar teman-teman dapat visual ya. Dibalik gitu. Jadi ya hasilnya bisa seperti kayak gini. Ya kayak gitu lah kurang lebih teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal pinter-pinter nge-explore. Kira-kira nge-fotonya nanti kayak apa. Otomatis sekarang enggak mungkin lah teman-teman mau nge-foto asal nge-foto gitu ya. Tidaknya kan teman-teman punya beberapa part-part ini yang bisa teman-teman buat pegal nanti. Kalau misalkan foto atau ikutan kompetisi. Kayak gitu ya. Yang pertama ada cahaya. Kemudian teman-teman paham komposisi juga sedikit. Terus teman-teman bisa nge-explore beberapa angle dan beberapa jenis shotnya. Oke next mas. Nah ini aku kasih aplikasi editnya ya. Kalau ini terutama buat foto itu sih. Orang ya. Foto orang plus alam gitu ya. Apa foto potret lah. Ini adalah aplikasi yang biasa aku pakai teman-teman. Teman-teman bisa lebih memahami lagi nanti. Bisa langsung ke point nge-cost wajah. Kita langsung play videonya. Aplikasi RITA. Aplikasi ini berfungsi untuk menghapus subjek-subjek yang gak guna. Warna foto tinggal hapus aja gini. Yang kedua gunakan aplikasi Focus. Aplikasi ini secara otomatis membuat background menjadi blur. Yang ketiga aplikasi Lightroom. Aplikasi ini berguna untuk mengubah warna foto sesuai mood kalian. Kali ini aku pakai preset yang pernah aku share di TikTok atau highlight Instagram. Selesai. Dan berikut perbandingannya. Follow IG ku untuk detailnya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa nge-follow RedSource ku buat lebih detailnya. Makasih. Semoga dengan informasi yang saya berikan ini teman-teman nanti bisa lah. Menghasilkan fotografi meskipun hanya dengan HP. Tapi upgrade skill lebih bagus nanti hasilnya. Karena teman-teman udah tahu momentumnya. Udah tahu angle shot dan komposisi. Dan cahaya yang pas itu yang seperti apa. Oke makasih aku kembalikan. Oke. Thank you Mas Tio. Atas materi-materi dagingnya. Ini banyak banget loh tips-tips yang aku baru tahu. Ternyata foto pakai smartphone itu ada banyak tekniknya. Selama ini kayak cuma kayak ngotain orang tuh cuma kayak gitu. Udah selesai. Ternyata banyak tekniknya ya. Dari mulai angle tadi yang aku paling ini banget sih tentang angle ya. Ternyata angle tuh berperan penting. Cuma dijeser sedikit tapi bisa membuat efek yang dramatis banget gitu Mas Tio. Nah ini kan tadi kan udah banyak ilmu yang di-sharing sama Mas Tio tadi kan. Nah nanti abis acaranya selesai kita praktek ya. Oke. Nanti kamu jadi modelnya. Kita challenge ya. Nah Insta Nasra Agro mungkin boleh ikutan juga ya. Setelah mendengarkan materi dari Mas Tio tadi. Kita challenge untuk bikin satu karya yang menarik. Karya fotograf yang menarik terus tag kita. Nah jangan lupa tentunya nanti akan ada hadiah yang menarik. Nanti akan ada tiga pemenang beruntung. Akan mendapatkan uang elektronik. Uang elektronik. Iya Pak Tio. Oke. Nah Mas Tio, Mas Tio. Aku mau nanya dong Mas Tio, Mas Tio, Mas Tio. Tadi ya kan materinya banyak banget tuh ya. Dari mulai teknik-teknik foto. Terus tadi sedikit ada teknik-teknik editing juga gitu ya. Nah sebagai pemula nih latihannya. Emaknya apa dulu ya Mas Tio ya? Itu tadi sih tiga aplikasi utama sih. Itu dulu alat perangku ya. Jadi waktu masih awal-awalnya aku punya itu aplikasi. Yang penting sih Lightroom sih. Mau pemula mau nggak sih Lightroom sih. Harga mati menurutku ya. Karena caranya juga ternyata nggak susah. Aku sering juga ngasih tutorial ya. Teman-teman bisa sering-sering cek. Aku gitu lah. Atau banyak juga orang-orang yang nge-share ya caranya ngomongkan Lightroom. Cuman memang orang-orang tuh awalnya liat Lightroom kan panelnya banyak tuh. Itu kelemahannya Adobe ya. Kelemahannya Adobe itu pasti kalau membuat aplikasi itu apa nama panelnya banyak. Cuman sebetulnya nggak gitu-gitu ribet juga sih. Maksudnya karena kita ngedit ya. Perannya ngedit. Jadi kalau di Lightroom itu kegunaannya adalah mengubah warna sesuai mood kita gitu. Jadi yang diubah cuma warnanya aja. Jadi kita terserah tuh buka aplikasi Lightroom. Kita buka, kita klik-klik semua. Kita bebas. Kita nggak akan merusak. Karena kita bisa ngembalikan ke awal lagi. Beda cerita sama Photoshop ya. Kalau Photoshop kita ngasal gitu gambarnya bisa rusak gitu kan. Tapi kalau Lightroom nggak. Jadi teman-teman nggak usah takut lah. Lightroom itu tidak semeneketkan itu kok. Itu sih Kak. Oke catat ya masih gitu ya. Jadi abis ini saya masih download Lightroom gitu ya. Oke. Nah tapi sebenarnya tadi satu sih kuncinya yang dari Mas Tio juga ya. Kuncinya adalah nyoba-nyoba. Bener nggak sih Mas Tio? Karena kalau misalnya nggak dicobain kita nggak ngerti. Karena kayak aku nih sekarang ya. Kayaknya abis download aku diemin aja gitu loh. Emang karena nggak pernah nyoba gitu loh. Itu ibu mageran kali. Betul. Itu saya emang mageran. Tapi demi Instagram yang lebih estetik. Kayaknya aku akan mulai deh. Akan mulai mengulik-mulik Lightroom. Oke. Tadi kan saya udah nanya tentang aplikasi. Nah ini ada teman kita nih. Instagram Instagram namanya Reinald Malau. Dia nanya. Selama ini Mas Tio kalau foto seringnya pakai mode default bawaan kamera HP atau pakai mode Pro? Mas Tio bisa. Silahkan Mas Tio. Ya kalau misalkan pertanyaannya kayak gitu paling sering jelas pakai mode auto. Itu jadi mode Pro itu digunakan di momen-momen tertentu guys. Jadi misalkan kita mau foto Lightroom ya. Aku sering share itu informasi di akunku. Lightroom itu misalkan kita mau ngefoto jalan itu ya. Nanti sepeda motornya itu lampunya bisa bentuk garis gitu. Itu wajib pakai yang namanya mode Pro. Itu nama mode Lightroom. Terus atau kita foto di kondisi pencahayaan yang kurang bagus. Atau low light gitu ya. Itu pakai mode Pro. Atau posisi terlalu cerah juga. Misalkan terlalu siang kita dipakai motor itu otomatis kita pakai mode Pro ya. Mode Pro itu gampang wah gak teman-teman. Yang teman-teman butuh pahami cuman yang penting ISO-nya sekecil mungkin. Kalau di HP ya. Terus shutter-nya itu yang normal di super 250. Udah teman-teman coba aja dimaini. Jadi ketika teman-teman naikin shutter-nya. Pasti nanti cahaya akan makin redup ketika teman-teman turunin cahayanya makin terang gitu. Udah mainin ISO sama shutter ruang. ISO di paling kecil. Mode Pro di HP itu aja sih. Karena gak bisa ganti-ganti lensa kan. Kalau di HP fix lens gitu loh. Jadi cuman gak ada F-nya. Semoga menjawab. Oke Mas Reynold semoga menjawab. Dan bisa membantu Mas Reynold buat ikutan lomba foto ya. Jangan lupa lomba foto Agro Faria. Oke ini buat yang mau ikutan lomba fotografi. Ternyata gak harus pake gear mahal. Betul gitu ya Mas Tio ya. Ternyata dengan teknik yang tepat. Kita bisa menggunakan handphone kita. Untuk membuat karya fotografi. Yang gak kalah bagus. Oke. Nah Insta Nasra Agro. Jangan lupa kalau misalnya lagi nonton kita. Boleh di update di story. Atau siapa tau mau mempraktekkan ilmu yang tadi sudah diberikan sama Mas Tio. Boleh banget di upload ke Instagram. Dan juga tag Astra Agro. Kemudian buat tiga orang yang beruntung akan mendapatkan e-money. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini dari teman kita namanya Bagus Prasetyo. Oke Mas Bagus Prasetyo. Bagus Prasetyo. Ini Mas Tio. Namanya sama-sama Tio. Mas Bagus Prasetyo ini dipanggilnya Mas Tio juga. Mas Tio ada tips gak untuk memotret dengan model yang badannya kurang proporsional. Oke. Yang agak harus punya teknik tertentu. Mungkin dibikin jadi lebih bagus gitu Mas Tio. Silahkan. Yang pertama yang harus dikesepahamin dulu. Kalau misalkan badannya dia big size. Kita kalau mau yang estetik gak bisa. Yang namanya bikin kurus ya. Itu dulu. Jadi. Sorry. Nah itu kunci ya. Jadi. Harus sadar dulu kalau gak bisa dibikin kurus. Pakai fotografi. Pakai teknik fotografi apapun ya Mas Tio ya. Iya. Sebetulnya bisa sih. Cuman nanti akhirnya kan gak alami tuh. Kita kan main stretch di foto tuh. Dikurusin gitu. Akhirnya gak alami. Dan gak estetik biasanya gitu. Jadi itu dulu yang harus dipahami. Jadi itu cuma bisa dilakukan oleh profesional fotografer doang ya. Kalau benar-benar ingin dilihatan kurus. Takutnya orang-orang nanti dikasih trik. Terus loh kok punya kok gak kayak gitu hasilnya. Kayak gitu. Oke ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya Mas Tio. Jadi mungkin yang bisa aku kasih itu gimana biar estetik teman-teman ya. Biasanya kalau buat orang yang big size ya. Tutup bisa ditutup gunakan tangan ya. Yang penting tangan ini nanti dilihat kamera jangan sampai buntung tangannya. Atau di belakang atau kayak gimana. Tetap dilihatin dan tutupin bagian-bagian yang teman-teman gak suka. Misalkan perut teman-teman bisa taruh tangan di perut. Misalkan leher. Biasanya kan leher kalau orang big size teman-teman bisa taruh di sini. Nah seperti itu ya kita mainin aja ya. Oh bener juga ya. Mainin tipsnya. Terus teman-teman bisa cari angle-nya. Itu wajib sih. Jadi setiap orang itu punya angle foto. Kanan atau kiri ya. Teman-teman pilih dulu. Teman-teman kalau di kiri atau di kanan bagusnya di mana. Kalau saya kiri gitu. Orang-orang lain biasanya ada yang kanan juga beda-beda ya. Jadi itu dulu dipahamin. Terus kalau kamera HPnya ada white. Ultra white-nya lebih bagus lagi. Karena ultra white itu punya distorsi ya. Yang mana nanti gambarnya bisa terlihat lebih cekung. Slimming gitu ya. Which means kalau orang gemuk bisa terlihat lebih kurus. Oke. Itu aja sih. Nanti dicoba ya. Dicoba ya. Pertama tuh aku kuncinya tahu angle gitu ya. Terus nanti mungkin bisa postnya di ini. Mesti dimainkan gitu ya. Masih gitu ya. Mau ditutupin yang mana gitu. Tandanya begini ya. Iya. Kalau mau ditutupin daerah double chin gak? Mungkin begini. Oh iya. Bisa. Yang ditutupin kan yang ini. Oke. Tapi kuncinya itu sih. Harus sadar dulu kalau misalnya teknik fotografi gak bisa bikin kurus gitu ya. Hanya bisa mencari angle terbaik gitu aja kali ya mas. Ke estetik mungkin ya. Ke estetik gitu. Soal yang sering banget sih teman-teman itu. Kayak request gitu kan foto seperti orang oversize gitu. Tapi mereka setelah mencoba teknik saya. Mas saya foto. Udah foto tapi saya tetap gemuk gitu. Ya gimana gitu kan. Namanya favor kan. Tidak bisa menipu. Itu aja sih. Menarik. Ada lagi gak nih masih Giat yang nanya di Youtube. Oh iya nih. Tadi kan penjelasan dari Mas Tio tentang yang badannya lebih kurang proporsional. Nah ini mungkin komposisinya nih ada beberapa video dari Mas Tio yang aku save dari TikToknya Mas Tio. Tepu seyang tepat. Itu bisa membuat jadi apa ya beda gitu ya. Maksudnya daripada begini gitu ya. Ternyata ketika begini jadi lebih cantik gitu loh Mas. Oke. Ada lagi gak ada lagi gak. Ini aku sebenarnya pas tau nular sumbernya Mas Tio ya. Aku langsung membuka TikToknya. Terus aku langsung kayak. Wah ternyata selama ini saya kurang berpose aja gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari teman kita juga nih. Dari Mas Sigit juga nih ya. Namanya sama. Sama nih tadi sama-sama Mas Tio. Nanti sekarang sama-sama Mas Sigit. Tinggal tunggu high five aja. Iya bener. Oke ini dari Mas Sigit yang di Pranata. Mas Tio tips menggunakan mode malam di HP supaya hasilnya bisa bagus bagaimana caranya. Oke mode malam nih Mas Tio. Kayaknya ini agak tricky juga ya. Karena beberapa night mode itu tuh malah bikin gak bagus gitu. Mungkin ada tips gak dari Mas Tio? Aku malah jujur jarang banget pake mode malam. Karena gak suka aku. Jadi mode malam itu pasti dia akan ngangkat shadow gitu. Jadi shadow ya atau bayangannya. Bayangan itu kalau di lensa yang ditangkap yang hitam gitu. Jadi kalau kita moto langit gitu. Pasti nanti langitnya putih gitu kan. Jadi kayak terang gitu. Jadi lebih bagus Mas Sigit ya. Pake mode pro aja. Jadi kalau gak ada mode pro di HP-nya bisa install open camera tuh di Android. Atau di iOS, di iPhone ada moment namanya ya. Install aja. Nah nanti bisa mainin, explore di shutternya aja. Mainin shutter, taruh di tripod gitu. Kalau misalkan pengen foto niat nih ya. Pengen foto yang bener-bener. Aku pengen ini bagus nih. Apa bangunannya nih aku harus punya foto bagus di sini. Ditaruh di tripod atau di itu. Di apa namanya. Diletakkan lah di mana. Terus kasih timer. Kemudian atur shutternya sesuaiin aja. Pokoknya di atas yang gede lah ya. Di atas sepert 250 ya. Jadi teman-teman bisa mainin sampai 1 second. Bahkan atau 2 second bisa. ISO-nya otomatis yang paling kecil. Jangan sampai ISO yang paling gede gitu. Karena makin gede ISO maka gambarnya akan makin noise. Jadi teman-teman usahain ISO-nya yang paling gede. Terus kita explore di shutternya. Kalau nanti bisa bagus. Daripada pakai night mode. Karena night mode kan ya terserah mode night mode-nya mau ngasihin foto apa. Benar-benar. Ya handphone juga beda-beda tuh ya. Mas video ya. Kalau pakai mode pro kan kita bisa. Teng atur lah ya. Teng atur lah ya. Teng atur lah ya. Benar-benar. Jadi intinya kita foto. Foto dulu baru nanti diedit. Untuk mencerahkan gambarnya. Oke betul. Jangan langsung pakai mode night mode. Kalau mau post, kalau mau post production bisa. Iya, 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 iya. Oke. Karena aku balik lagi ke materinya Mas Tio yang pertama sih. Dimana cahaya itu emang jadi penting banget gitu ya. Jadi ya memang tricky gitu. Ketika pakai night mode malah kita gak bisa ngatur gitu ya Mas Higit ya. Oke. Gimana? Jadi fotografi itu pertama cahaya. Kedua cahayu. Oh baik. Jadi cahayanya harus bagus. Modelnya harus ayu gitu. Cahayu. Oke. Seru banget teman-teman. Instant Astragro ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Tio. Nah Mas Tio nih sekarang ini tips terakhir mungkin Mas Tio. Gimana sih Mas caranya ningkatin PD nih Mas. Tadi ya buat balik lagi ke masalah kita berdua gitu ya. Meningkatkan kepercayaan diri kita untuk upload foto di feeds Instagram. Boleh dong Mas. Terakhir penutup. Oke. Jadi kalau aku pengen gak. Saya itu pertanyaan tricky sih. Aku orangnya PD PD aja gitu ya. Tapi mungkin aku bisa kasih saran buat orang yang gak PD. Jadi jangan takut. Jangan terlalu mikirin apa yang bakal orang omongin sih. Be yourself aja sih. Teman-teman pengennya apa ya udah itu aja dilakuin. Daripada mikirin apa yang nanti bakal orang omongin ke kita gitu ya. Karena saya nih ya apalagi saya. Saya seorang content creator ya. Yang diwajibkan untuk selalu konsisten membuat karya dan lain-lain. Kalau misalkan saya gak punya yang namanya percaya diri itu teman-teman. Saya pasti ya gak jadi kayak gini gitu. Itu adalah juga salah satu kunci saya. Gimana saya bisa seperti ini sekarang ya. Punya follower jutaan dan 400 itu ya. Saya juga sangat percaya diri gitu ya. Mau saya dipulih atau di apa saya gak peduli. Apalagi di Indonesia kan terkenal netizennya suka nyinyir ya gitu. Yaudah. Betul. Itu dia yang bikin takut Mas Dio. Kita udah tahu itu gitu loh. Jadi kita gak mungkin menghindari yang namanya seperti itu teman-teman. Apalagi udah gede gitu ya. Pasti ada yang namanya hate comment atau hate speech. Pasti ada tapi yaudah gitu loh. Emang kayak gitu terus. Itu yang harus kita sadari itu cuman it's not real gitu loh. Itu cuman online gitu. Kalau ketemu langsung dia gak mungkin ngomong gitu. Gak berani ya biasanya kalau ketemu langsung ya. Biasanya orang-orang itu mental online aja. Jadi yaudah kayak gitu kita gak bakal bisa mengandang. Mau kita berkarya, mau kita gak berkarya. Kita gak bakal bisa menghindari yang namanya seperti itu teman-teman. Mereka itu biasanya orang-orang yang kurang perhatian ya. Jadi cari perhatiannya sepenuhnya. Jadi yaudah kita pede aja. Oke itu sih kuncinya ya. Jadi selain meningkatkan kemampuan kita untuk bikin foto yang lebih bagus. Nge-uploadnya pede aja gitu. Masih gitu. Mungkin sambil belajar gitu ya. Mungkin sekarang kita belajar angle dulu. Lama-lama belajar filter biar makin bagus gitu ya. Ngedit-ngedit foto biar jadi. Karya yang sangat indah tapi kuncinya pede aja. Oke abis ini saya mau nge-upload feeds. Oke. Abis ini saya mau nge-upload. Oke. Kemudian ini sih. Ini juga ya. Jadi biasanya tuh teman-teman tuh kayak yang. Kalau misalkan like-nya sedikit itu kan kayak kesel-kecewa gitu. Akhirnya di private gitu. Insecure. Gak usah itu dulu. Harus cari cahaya surga emang. Jadi saya juga awalnya itu gak langsung gede loh. Jadi saya itu baru upload ke 20 video. Video ke 20 baru viral gitu. Baru naik. Baru yang like banyak. Baru notifikasi jebol gitu ya. Gak langsung gitu. Yang penting teman-teman menurut teman-teman bagus. Asalkan menurut teman-teman itu udah bagus ya udah. Aja-raja. Kalau awal sih itu. Pasti nanti akan mendapat dan pasti upgrade lah gitu loh. Oke. Kuncinya itu gak sih makin banyak aja gitu ya. Kalau Mas Tio nih ya. Mas Tio tuh posan ke 20 loh. Baru akhirnya ada di titik ini gitu ya. Itu adalah ininya. Kalau misalnya berhenti di 19 gitu kan. Oke. Bisa jadi Mas Tio gak sebesar sekarang gitu. Oke luar biasa. Menarik sekali Mas Tio. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Wah ini saya mau minta slide-nya. Abis ini kemasi git. Karena ini abis ini saya mau praktek di rumah gitu ya. Cara ngambil-ngambil di angle yang bagus gitu ya. Terus saya mau cari cahaya-cahaya surga di rumah saya. Untuk bikin karya fotografi yang bagus banget. Thank you Mas Tio. Mudah-mudahan. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat insan Astra Agro yang nonton. Dan insan Astra Agro yang udah punya ilmu dari Mas Tio ini dimanfaatkan ya. Untuk ikutan lomba fotografinya Agrovaria. Nah buat informasinya bisa langsung aja cek di page Instagram Astra Agro. Jadi jangan lupa nih nanti abis ini buka Instagramnya Astra Agro. Untuk melihat poster. Kemana sih kita harus ngumpulin karya foto untuk lomba fotografinya gitu. Oke. Nah hadiahnya nih aku sebutin lagi nih biar teman-teman pada ikutan. Biar makin mau ikutan ya. Hadiahnya apa Mas Igi? Jadi juara pertama itu akan mendapatkan kamera mirrorless Fuji X-A5. Lumayan banget sih. Terus dapat apa lagi? Yang kedua adalah DJI Osmo Action Camera. Oke. Itu yang bisa walaupun lagi naik motor tapi tetap steady gitu kan ya videonya ya. Jadi buat teman-teman yang sering olahraga ekstrim gitu. Itu juga bisa dipakai gitu. Oke. Dan juara ketiganya ada Zeyun gimbal kamera. Jadi buat teman-teman yang sering vlogging gitu. Itu bisa banget dipakai. Oke. Menarik banget ya teman-teman dengan modal smartphone pun ternyata bisa ikutan lomba fotografi ini. Oh iya Haifa. Gak cuman juara 1, 2, dan 3. Ini tim Agrovaria juga menyediakan 9 hadiah lagi. Oke. Untuk foto-foto favorit dari Agrovaria ini. Oke. Berarti gak harus juara 1, 2, 3 tapi tetap masih bisa dapat juara ya. Iya. Jadi tim Agrovaria akan memberikan 9 DJI drone Telo Quarter. Luar biasa. Jadi 9 foto favorit nih nanti akan mendapatkan drone. Lumayan banget. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Instan Astra Agro. Dan ini terbuka untuk umum. Siapa aja boleh ikutan. Terbuka untuk umum. Siapa aja boleh ikutan. Mama, papa boleh diajak gitu ya teman-teman. Boleh diajak. Ingat submissionnya diperpanjang sampai 30 November 2021. Oke, senang sekali kita sudah berbincang-bincang di Jumat ini ya. Kita walaupun sudah sore kita tetap produktif belajar fotografi. Nah mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman instan Astra Agro di rumah sekalian. Saya Haifa. Saya Sigit. Saya Pak Undur Diri. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.